Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cerita horror Pada episode kali ini Saya akan membawakan sebuah cerita tentang Pendakian Selasa Kliwon Diangkat dari tulisan ini ipen Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya Sudah ada di link deskripsi Dan tanpa berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita ini dimulai ketika saya masih berstatus mahasiswa Di suatu kampus di area kota saya Kampus yang terkolong kurang terkenal di kotaku sendiri Aku mengambil jurusan teknik di kampus itu Aku pun punya banyak teman baru dari berbagai kota di Indonesia Awal mula kuliah Aku masih sering menghabiskan akhir mingguku ke alam bebas Mau itu gunung, pantai, atau sekedar kem ceria di lereng gunung Mulai masuk semester 3 Aku mulai jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang aku senangi itu Ya, karena memang sudah mulai padat jam kuliahnya Dan ditambah lagi banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen Malam itu aku diajak oleh beberapa temanku ke kampus untuk nongkrong Memang sih kami sering menghabiskan malam di kampus Untuk sekedar nongkrong dan bernyanyi ria Tapi malam itu ada yang berbeda Tiba-tiba temanku itu membicarakan masalah pendakian Mereka merencanakan mendaki gunung setelah ujian semester selesai Dan aku pun tentu diajak mereka Karena aku memang terkenal yang sering mendaki di antara mereka semua Akhirnya kami sepakat untuk melakukan pendakian setelah ujian semester selesai Kala itu yang terpikir oleh teman-temanku hanya gunung sumbing Karena mereka penasaran akan savana gunung itu yang katanya sangat indah Jalur pendakian gunung sumbing yang akan kami ambil yaitu jalur butuh Untuk sebagian orang mungkin kurang familiar dengan jalur ini Selepas ujian selesai Kami langsung berkumpul kembali di tempat yang sama Yaitu kampus tercinta Untuk membahas tentang pendakian kali ini Ternyata ada tambahan personil yang mau ikut Dari semester kami ada tujuh orang Dan semester lima ada dua orang cewek Ah beben nih ngajak cewek Ucapku dalam hati Memang aku kurang suka mendaki dengan cewek Karena menurutku sering nyusain saja Pasti kalau mendaki bareng cewek aku jadi porter dadakan Ah melelahkan Ya sudah mau bagaimana lagi Nikmati saja Toh ini ada tujuh orang cowok kok Nanti bisa gantian bawa tasnya Pikirku mendamaikan suasana otakku yang masih panas Dengan ujian-ujian yang baru saja ku lewati Akhirnya kami membagi tugas untuk mempersiapkan pendakian itu Dan menentukan hari apa yang enak untuk mendaki Kami pun deal untuk mendaki di hari Senin Tanpa ku sadari Kalau hari itu adalah Malam Selasa Kliwon Setauku Malam Selasa Kliwon itu lebih mengerikan ketimbang Jumat Kliwon Selepas kumpul kami berancak untuk balik ke rumah atau kos masing-masing Paginya kami menyiapkan semua yang kami butuhkan untuk pendakian besok Senin Pagi-pagi sekali Sebut saja Lawu Bukan nama sebenarnya Lawu datang ke rumahku karena kami janjian semalam untuk ke tempat persewaan alat-alat mendaki Tempat persewaan itu memang milik teman satu desaku Jadi dekat Dan pastinya kami dikasih diskon Ya maklum Mahasiswa yang belum punya penghasilan sendiri Jadi kalau ada diskon seneng banget Selepas selesai mengurus peralatan Kami berdua pergi ke kosan salah satu teman kami yang akan ikut juga mendaki besok Dia aku tugaskan untuk mengurus masalah logistik dan P3K Akhirnya hari yang kami nanti tiba juga Hari dimana kami akan melakukan pendakian Hari dimana otak yang sedari kemarin pusing memikirkan ujian-ujian itu Kami janjian untuk mendaki siang Tapi karena memang kami kebanyakan rebahan dan ngobrol ke sana kemari Sore pun tiba Ayo berangkat, sudah jam 3 ini Kataku sembari memukuli mereka dengan buff yang ku pegang sedari tadi Di pendakian ini ada 9 orang Ada aku, Lawu, Ceber, Teteng, Vino, Mae, Witia, Enchun, dan juga Muad Di antara mereka hanya aku dan Lawu saja yang sering naik gunung Akhirnya kami berangkat dari kosan kecil temanku yang sering dijadikan tempat mengumpul kami Perjalanan dari kosan temanku menuju BC lumayan jauh, sekitar 1 jam setengah Hatiku serasa kurang mantap di pendakian kali ini Entah kenapa dan apa yang nantinya akan terjadi Kami menyusuri perkotaan hingga sampai di pedesaan yang menuju arah ke BC Tempat yang akan kami gunakan untuk menitipkan kendaraan Dan melakukan simaksi Saat kami sampai di BC Kulihat matahari sudah meninggalkan peraduannya Kami memutuskan untuk sholat maghrib dan makan dulu sebelum memulai perjalanan pendakian kala itu Saat yang lain asyik mengobrol di depan Aku malah asyik mengobrol di dapur dengan yang punya BC Ternyata pemilik BC sekaligus tempat simaksi itu adalah Kadus desa setempat Di sela-sela obrolanku dengan Pak Kadus itu Dia bertanya kepada aku Masih yakin jalan malam ini? Tanya Pak Kadus yang terlihat serius kepada aku Iya pak, yakin orang niatnya juga tidak aneh-aneh Balasku yang kulontarkan dengan senyuman Memang kenapa dengan malam ini? Pikirku yang membuat hatiku makin resah Ah sudahlah, yang penting niat baik dan tidak melanggar etika di pendakian Ucapku, supaya hati ini makin tenang dan mantap untuk melanjutkan perjalanan Selepas isya, kami mulai melakukan pendakian Malam itu terasa aneh sekali bagiku Tak seperti pendakian malam yang biasa kulakukan Apa karena kami ganjil? Atau karena tadi Pak Kadus menanyakan kemantapanku untuk mendaki malam ini? Ah sudahlah, tak perlu dipikirkan Hanya menambah suram suasana saja Karena bawaanku yang memang sedari awal sudah berat Maka aku putuskan untuk berjalan di belakang Dan aku memang sudah biasa berjalan di belakang Tanpa mempikirkan ada hal-hal yang aneh akan terjadi Awal perjalanan, kami disuguhi jalanan berbatu yang memang dibuat untuk akses warga menuju kebun mereka Sesampainya di pos 1, jalanan mulai berubah menjadi tanah Sampai pos 1 kulihat teman-temanku masih kelihatan bugar sekali Ya, karena bawaan mereka yang tak terlalu berat Kuputuskan untuk istirahat sebentar Sembari menikmati indahnya lompok-lompok kota dari kejauhan Selepas menghabiskan sebatang rokok Kami melanjutkan perjalanan lagi Tak ada satupun pikiran negatif yang aku pikirkan Karena memang pikiran negatif akan mengganggu konsentrasi dan mental kita sendiri Tak lama kami melihat bekas hutan yang terbakar dan masih tercium aroma terbakarnya Kami yang sedari tadi membawa bibit pohon Memutuskan untuk menanamnya di sekitar sana Bibit itu pemberian dari Pak Kadus setelah kami melakukan simaksi di bawah tadi Seberes menanam bibit itu, kami melanjutkan perjalanan Tak lama, aku dan teman-temanku terpisah karena jalanku yang terlalu lambat Atau memang mereka yang terlalu terburu-buru Aku hanya ditemani oleh muat saja Sedangkan yang lain sudah di depan Sebelum sampai di pos dua Ada tanjakan yang jalannya didominasi oleh akar pohon yang mencuntai keluar dari tanah Pada saat melewati tanjakan itu Tiba-tiba indera penciumanku merasakan ada bau yang tidak asing bagiku Bau bunga kantil Sontak aku terdiam dan memastikan bau itu benar bukan sekedar halusinasiku saja Ternyata benar, memang bau kantil Mentalku mulai gundah sesaat setelah mencium bau itu Di gunung mana mungkin ada pohon kantil Pikirku yang mencoba mengingat-ngingat Apa benar ada kantil di gunung Muat tiba-tiba bertanya pada aku Bro, nyium gak kamu? Kata muat sambil menatapku dengan tajam Sudah ad, beruan jalan saja Kamu di depan, aku di belakangmu Ucapku menyuruh muat untuk segera berjalan menyusul teman-teman yang lain Mentalku mulai goya Hatiku yang sedari tadi kukuatkan Tiba-tiba melemah Apakah ini jawaban dari pertanyaan Pak Hadus tadi Yang sudah mengingatkanku untuk mendaki esok hari saja Tak kupikirkan dalam-dalam agar otakku berpikir logis Karena memikirkan hal-hal negatif di alam Akan menambah suges yang masuk ke otak menjadi nyata Kembali kukuatkan jiwa dan raga ini untuk terus berpikir Terus kulanjutkan langkahku Tak lama, kulihat dari kejauhan Teman-temanku yang sedang menungguku dan muat Kuteriakin mereka agar melanjutkan sampai pos 2 dan menungguku di sana Walaupun sedikit takut Tapi kuberanikan diri untuk berjalan berdua di belakang Tepat setelah tanjakan itu berakhir Bau itu mulai budar Entah karena angin yang mulai kencang atau memang sudah jauh sumber baunya Sudahlah tak kupikirkan Sebelum pos 2, aku dikagetkan dengan sosok manusia yang hanya menunduk lesu di bawah pohon Kusapa orang itu Mari mas, tapi orang itu hanya diam memisu Ah sudahlah, kulanjutkan saja perjalananku Aku masih penasaran dengan orang itu Kucoba tengok dan mengarahkan senterku ke pohon tempat dia duduk Hilang, hilang, hilang entah kemana orang itu Pikiranku menjadi lebih kacau dan menungguku Aku mencoba menguatkan lagi dengan istighfar Terus kucoba menguatkan mentalku kembali Tak lama, kami bertemu rombonganku di pos 2 Dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana Di pos 2 ini Lah hanya sempit Hanya cukup untuk 3 tenda saja Untung saja kami memang membawa 3 tenda Sangat lelah kaki ini terasa Entah karena apa yang baru saja ku alami Atau memang karena medan yang begitu menanjak Kami pun mulai memasak perbekalan kami Dan mulai bercengkrama membahas akan sumit jam berapa Aku memutuskan untuk tidak ikut Karena memang aku tidak terlalu suka untuk menikmati puncak Karena menikmati gunung itu bukan sekedar hanya puncak saja Jam pun menunjukkan pukul 12 pas Dan kami mulai masuk ke tenda masing-masing Aku tidur di tenda tengah yang menghadap langsung ke jalan Dan tendaku itu, pintu luarnya tidak bisa ditutup Hanya bagian dalamnya saja yang bisa ditutup Dan karena tidak bisa ditutup Tenda di tengah itu bisa melihat langsung jalan ke depan tenda Kupikir, kejadian-kejadian tadi itu mungkin halusinasi ku saja Kucoba memecemkan mata ini Namun hanya menutup saja Pikiranku tak bisa setenang biasanya Entah kenapa pikiranku serasa dibuat kacau oleh entah apapun itu Jam 1 tepat Aku mendengar suara ayam hutan berkokok Suara apa itu bro? Tanya muat yang ternyata belum tidur Gak tahu aku at, kayaknya si ayam hutan Balasku sembari duduk dan membakar sebatang rokok agar suasana terasa nyaman bagiku Selepas ayam hutan itu berkokok dengan nyaring di telingaku Tiba-tiba terdengar suara gending jawa dari kejauhan Aku mencoba diam dan mendengarkan lebih jelas Memang benar, tak salah lagi Itu suara gending jawa Kutengok muat yang terdiam karena dia juga mendengar suara itu Dia hanya diam dan menutup telinganya agar tak mendengar suara itu Kematikan rokok di tanganku Kurubahkan badanku kembali dan kucoba untuk tertidur Mata ini ingin terpejam Tapi otak ini selalu meminta untuk bangun Entah apa sebenarnya yang terjadi malam ini Suara yang kucoba tidak dengarkan itu Malah makin terasa kencang di telingaku Ada apa ini? Apa warga di bawah sedang mengadakan acara adat? Pikirku yang memang sudah kacau sedari perjalanan naik tadi Entah kenapa yang mendengar suara itu Hanya aku temuat saja Aku berpikir Apa sebenarnya yang telah ku berbuat Hingga aku diganggu sedemikian rupa Kuhiraukan suara itu Aku mencoba menenangkan hatiku Dengan bacaan-bacaan doa yang aku hafal Jam 2 tepat Suara itu benar-benar sirna dari pendengaranku Lega rasanya Tapi otak ini entah kenapa Tetap tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja ku alami Tak lama aku mendengar suara langkah yang seperti dihentakkan ke tanah Suara yang dibarengi suara keringcingan Suara apalagi ini? Aku mencoba berpikir kalau ini pendaki yang akan lewat Kucobel tetap berpikir positif Walau mental ini sudah lemas dari tadi Suara langkah itu semakin dekat Dan makin mendekat Hingga Suara itu tiba-tiba lenyap Seperti diterpa angin yang sedari tadi berhembus sedikit kencang Apa benar itu pendaki? Apa itu hanya sebuah halusinasiku saja? Sudahlah Berdoa saja agar kami tak lebih diganggu lagi Walaupun aku dan Muat saja yang sedari tadi diganggu Sedangkan teman-temanku yang lain sudah tak bersuara karena tertidur Suara-suara yang ku dengar barusan memang sudah lenyap Tapi kenapa masih saja ku rasakan akan ada sesuatu yang terjadi malam ini? Masih saja aku pikirkan apa sebenarnya yang kulakukan kala itu sampai aku diganggu sebegitu hebatnya Apa mungkin bukan aku Tapi teman-temanku yang melakukan sesuatu Sampai yang punya rumah tidak senang seperti ini Sungguh bingung aku memikirkan itu Menambah rusak mentalku ini Malam itu terasa lama sekali Malam yang teramat mencekam bagiku ataupun Muat Kucoba tengok ke arah Muat yang memang tidur di sebelahku Lah, kenapa dia duduk? Kumamku yang terheran-heran Pandangannya kosong Hanya melihat ke arah depan yang langsung terlihat jalan Aku mencoba melihat ke depan dan benar saja Ada sesuatu yang membuat mata ini tak bisa berkedip atau mengalihkan pandangannya Sosok wanita dengan pakaian seperti sinden menari-nari di depan tenda kami Aku hanya terpaku melihatnya Tanpa bisa mengalihkan pandanganku Tiba-tiba, Muat mencoba keluar dari tenda Contak tangan ini sikap menggapai badannya dan memegangnya dengan kuat Walau mata ini seperti tak diperbolehkan melihat ke arah lain Lama kulihat sosok itu sambil ku pegang erat badan temanku ini yang mencoba keluar tenda Ayam hutan tiba-tiba berkokok Dan sosok itu tiba-tiba hilang entah kemana Azan subuh berkumandang rupanya Sungguh hancur sekali mentalku ini Kulihat Muat Diam dan masih terpaku Kucoba menepuk-nepuk badannya agar dia tersadar Tak kusadari, ternyata aku berteriak saat menepuk badannya hingga membangunkan teman-temanku Selepas kejadian itu, teman-temanku mencoba bertanya kepada aku Sebenarnya apa yang terjadi Aku hanya diam tanpa mau membahas kejadian ini Matahari pun seperti tahu kalau mentalku ini sudah hancur dan menapakan sinarnya agar aku kembali waras Malam yang sungguh tak akan kulupakan Sosok yang entah halusinasiku atau memang benar adanya Kucoba meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau aku atau teman-temanku membuat mereka yang menghuni disini merasa tidak nyaman dengan kelakuan kami Maaf seribu maaf untuk mereka Sosok-sosok penghuni gunung yang kurasa memang ada Pagi berganti siang dan kami mulai berkemas untuk melanjutkan pulang Aku bersyukur tak kurang satu apapun dari kami semua Sesampainya di PC, aku mencoba menceritakan apa yang terjadi pada aku dan muat semalaman Ternyata Pak Kadus sudah mengetahui apa yang menimpa aku semalam Apa memang kami berbuat salah saat pendakian tadi malam? Ah sudahlah, mungkin memang kami salah karena tak mendengar himbawan Pak Kadus kemarin Atau karena ada salah satu dari kami yang berbuat salah disana Disini aku hanya menceritakan apa yang terjadi pada pendakianku kala itu Dan memang, ternyata salah satu temanku melakukan perbuatan yang tidak mengenakan untuk menunggu disana Ingat kalau kalian berada di alam Mau itu gunung, hutan, lautan, atau apapun itu yang bukan rumah kalian Berbuatlah yang sopan dan jangan merusak apapun yang sudah terjaga dengan alami Saya tidak ingin membuat kalian takut untuk mendaki gunung manapun Hanya saja, bersikaplah yang baik dikala kalian menginjakan kaki di gunung Janganlah kalian mementingkan ego kalian masing-masing Karena alam tak suka dengan keegoisan manusia Sekian dan terima kasih Cukup sampai disini cerita horor hari ini Nantikan untuk cerita-cerita lainnya Tetap stay tune di cerita horor Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!